Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengumumkan 5 daerah di Jawa Barat yang masuk kategori zona merah dengan resiko penularan tinggi. Dan kelima daerah tersebut adalah Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. Dan pada pekan lalu sebenarnya Kota Depok sudah turun menjadi zona oranya dengan resiko penularan sedang. Namun pekan ini Kota Depok kembali ke zona merah. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait Kota Depok kembali menjadi zona merah, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Sufiani Tanjung, yang saat ini berada di Depok, Jawa Barat. Selamat pagi Sufi. Sufi terkait dengan Kota Depok yang kembali menjadi zona merah. Lalu bagaimana dengan pantauan Anda terkait dengan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan COVID-19 di Kota Depok pada pagi hari ini? Apakah masih ada sweeping warga yang tidak menggunakan masker? Kemudian juga apakah kesadaran warga sendiri untuk mengenakan masker tidak melakukan aktivitas yang berlebihan di luar rumah? Juga kembali lagi terpantau dengan cukup ketat di sana? Bagaimana dengan laporan ini? Silahkan Sufi. Ya, Yuda dan Ratu Nabila saat ini saya berada di perempatan Margonda, di mana ini merupakan salah satu titik biasanya Satpol PP Kota Depok melakukan operasi masker. Dan sejumlah warga yang biasanya tidak menggunakan masker akan langsung diberikan denda di sini. Nah, pada pagi hari ini berdasarkan pantauan kami sepanjang perjalanan kami menuju ke Kota Depok, memang kami melihat beberapa warga dari Kota Depok sendiri tidak menggunakan masker. Meskipun sebagian besar sudah terlihat mengenakan masker dan patuh dengan protokol kesehatan. Dan di belakang saya saat ini, di perempatan Margonda sendiri, memang terlihat sejumlah petugas sudah melakukan pengaturan sekaligus juga berupaya untuk menjaga agar penerapan protokol kesehatan bisa diterapkan oleh warga di Kota Depok. Dan sebagaimana diketahui, memang kemarin Gubernur Jawa Barat mengumumkan bahwa Kota Depok menjadi salah satu lokasi yang kembali menjadi zona merah. Padahal sebelumnya, Kota Depok telah dinyatakan berada dalam zona orahnya, artinya laju penyebaran dari wabah COVID-19 sendiri sudah dalam laju yang sedang. Dan sempat ada wacana bahwa pemberlakuan jam malam di Kota Depok akan ditinjau dan dievaluasi kemudian akan dihentikan. Namun ternyata mengingat kondisinya kembali menjadi zona merah dan memang berdasarkan keputusan dari wali Kota Depok sendiri bahwa jam malam yang membatasi aktivitas usaha dan juga aktivitas warga masih akan ditetapkan atau dilakukan hingga awal Oktober. Nah sejauh ini berdasarkan pantauan data sendiri di Kota Depok memang pada tanggal 27 September 2020 kemarin Yuda dan juga Ratul Nabila mencatatkan angka penambahan kasus COVID-19 terbesar sebanyak 366 warga yang dinyatakan positif. Dan angka kematian bertambah 4 orang. Jadi sejauh ini memang tercatat terdapat sekitar 4.027 kasus di Kota Depok dengan angka kematian atau tingkat kematian mencapai 125 orang. Dengan adanya penerapan kembali Kota Depok menjadi zona merah tentu saja hal ini menjadi evaluasi sekaligus juga kewaspadaan bagi para aparatur pemerintahan di Kota Depok untuk kembali menegaskan kepada warganya untuk patuh terhadap protokol kesehatan terutama terkait penggunaan masker. Yuda dan juga Ratul Nabila. Ya Sufi, dengan adanya lonjakan ini bagaimana kemudian dengan kesiapan rumah sakit yang ada di Kota Depok sendiri? Ya berdasarkan pantauan dan juga data yang disebutkan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok menyebutkan bahwa sejumlah rumah sakit memang disiagakan di Kota Depok untuk menampung para pasien dengan kasus COVID-19. Dan juga sebelumnya telah ada imbauan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri memang dihimbau atau diajak untuk bisa melakukan perawatan di rumah sakit. Dan hal ini tentu saja menambah jumlah pasien yang diterima di rumah sakit. Dan daya tampung rumah sakit sendiri di Kota Depok memang sudah hampir penuh. Meski demikian dari pihak Kota Depok sendiri menyebut akan terus menjagakan dan menjalin komunikasi dengan baik dengan sejumlah fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan yang ada di Kota Depok agar siap menampung warga yang memang terkonfirmasi positif COVID-19 Ratul Nabila dan juga Yuda. Baik Sufiani Tanjung, terima kasih dalam menjalankan tugas Anda. Tetap berhati-hati. Terima kasih telah keberadaan Anda.